Intro Eh, jadi maling yuk Aku sekarang sudah berhasil menjadi maling profesional ya Dulu gue maling kelas rendang Bukan, bukan ngomongin maling sepatu, maling handphone, maling sempak, kagak Gue sekarang udah menjadi maling elit Bukan, gue gak ngomongin yang di gedung-gedung So no, lolololo gak bahaya-bahaya ta Gue gak ngomongin maling seperti itu Tetapi gue sudah berevolusi menjadi maling yang saatlah luar biasa super Karena hanya satu trik ini guys Dan King jangan lupa untuk like dulu video ini Agar konten Clash of Clans bisa tetap kembali nomor 1 Kalau kalian lihat kesini Story gue akhirnya penuh terus Karena banyak sekali supuh-sepuh dan suhu-susu Dan suhu-suhu yang memberikan tips bang Sekarang udah bukan zamannya kalau farming tuh pake goblin biasa Atau yang biasa lu lakukan, pake baby dragon Karena kalau pake baby dragon kelemahannya adalah Iya, dia cuma bisa ngambil yang paling ujung-ujung doang Nah, dengan yang baru ini Kalau kalian lihat lok serangan gue Itu gak pernah Sekarang lootnya di bawah 1 juta guys, lihat itu Gak pernah gue menyentuh angka di bawah 1 juta 1 juta 100, 1 juta 200, 1 juta 1 juta 38, 1 juta 300, 1 juta 200 Iya, kalau misalkan kalian kembali ke desa Bang Scott disini lihat itu apa yang berkumpul sebuah super goblin dengan tang, eh bukan tang, linggis bawaannya, ya disini gue bakalan nge-share bagaimana cara farming yang sangat luar biasa harus dilakukan wajib di town hall sebelas ke atas, karena dengan makhluk hijau darat ini, kalian bisa menyerang semua tipe base, mau yang full max, mau yang mati, mau yang setengah mati, mau yang setengah matang, pakai cabai, terus cabai-cabai satu, pedas, kalian bisa apa aja, karena kalau misalkan bank scout farming yang dulu, bank scout biasanya pakai baby dragon itu cuma kuat di bagian luar-luar saja, keadaan cepat, gampang tapi cuma kuat di bagian luar-luar, tetapi dengan kali ini, ini bisa sampai base yang sangatlah luar biasa full max pun bisa kalian terobos kalau bank scout, bank scout murni hanya menggunakan 100 goblin saja ya, banyak kombinasinya pakai wallbreaker, atau super wallbreaker ataupun pakai baby dragon buat bersih-bersih juga ataupun, ya banyak lah pokoknya tapi bank scout pengen dibuat simple aja yaitu dengan menggunakan 100 super goblin lalu untuk spellnya adalah 3 jam spell dan 5 haste spell untuk teatnya bawah silahkan disesuaikan saja ya, biasanya bawa jam spell karena bentuk base itu biasanya resource-nya banyak ya, disebar, kadang kalau misalnya cuma bawa wallbreaker ada resource atau dark elixir biasanya yang ada di tengah base nah itu jam spell bisa dipakai di situ dan haste spell biar lebih ngebut lagi aja, ya itu tadi kalau ada dark spell yang berada di tengah base kita bisa pakai haste spell jadi cepat ngibrit ke sana sebelum nanti si goblin malang tersebut muncul dan kenapa kalian wajib banget menggunakan si tuyul super ini ini adalah contoh yang pertama udah lihat ini bang Scott menemukan base yang paling standar yang biasanya disukain kalau lagi farming yaitu base mati dan semua lootnya di luar apa yang bakalan kalian lakukan ini paling gampang banget kalian tinggal naruh masing-masing satu saja di bagian resources, di bagian tambang dan mereka bakalan mengambil itu dia lihat itu bunyi ACMR kehidupan dan penjarahan itu sangat luar biasa menyenangkan Scott Lungles lihat itu, cuman segitu saja lihat The Gear dan iya modal berapa? liat goblin yang bang Scott pakai cuman modal sekitar 30 goblin kita bisa mendapatkan semuanya merampas habis masih tersisa sih, cuman udahlah sudah lootnya udah sejuta saja yang diambil modal 30 goblin doang kenapa nggak dipakai semuanya bang? tanggung abisin gitu ya ya memang walaupun buat masak trups udah gratis tapi kan kita pengen waktu untuk masak trupsnya lebih cepat lagi daripada kita masak trups gitu kan daripada kita nunggu 15 menit mendingan kita tunggu semenit saja gitu ya jadi yang harus kita pikirkan disini adalah efisiensinya saja guys atau lu orang pengen gue kasih contoh base yang agak luar biasa susah mah jadi tiba-tiba Chinese anjir nah ini liat ini semuanya aktif resource-nya agak sedikit di dalam dan ini adalah seninya mengambil dark elixir yang ada di dalam guys ya kita mulai awal-awal seperti biasa ya ambil dulu yang kecil-kecilnya dulu taruh satu-satu aja biar nggak kemana-mana itu adalah langkah yang pertama nah kalau yang base keras ini makanya bang Scott bawa wallraker ataupun jump spell itu fokusnya adalah seperti itu bersih-bersihin dulu bagian luarnya ya guys setelah itu baru kita ambil dulu resource utamanya bang Scott biasanya naruhnya kalau nggak 4-5 buat ngambil buat ngambil yang agak sedikit dalam seperti itu dia bisa ngambil lagi itu kan ngambil yang bagian atas nah ya yang utamanya sudah yang selanjutnya bakalan bang Scott dapatkan dark elixir biasanya ditaruh di tengah oleh kan itu itu yang paling terakhir wajib banget untuk mengambil resource kalau kalian pengen ngambil resource-nya full itu ngambil dulu yang apa namanya storage-storage ya atau lumbung-lumbung elixir di kiri kanan ya kalau nggak mereka bakalan jalan nah itu dia fungsinya jump spell yang pertama untuk mengambil yang sebelah situ bang Scott pakai 2 disitu karena disitu bang Scott pasti ada 2 jump spell lagi nah iya itu dia bang Scott bakalan mengambil elixir dulu yang ketiga tuh liat liat petinya disitu jadi emang harus dibersihkan dulu storage-nya hasta spell langsung tiga-tiganya dan iya ini dia dan penting jangan gunakan langsung semuanya kalau bisa dicicil-cicil aja ya kayak kalian membayar cicilan vario kalian seperti itu 5-5-5 masuk terus nah ini agak kesalahan bang Scott baru kaget disini adalah betul sekali karena dark elixirnya itu berada di belakang townhall yang terjadi adalah ketika townhallnya meledak ini harus kalian pelajari juga boom jegar ya emang nyebelin itu kurang satu lagi kurang satu lagi boom nah akan ada harusnya kalian sedikit menunggu jangan langsung ditaruh dulu goblinnya karena bakalan ada efek dari poisonnya guys disini Bang Scott tunggu sampai itunya habis nah karena kelemahannya adalah ketika kita nungguin dari efek townhallnya habis harusnya Bang Scott taruh satu buah spell spell terakhir karena buru-buru kita bisa gunakan trik yang lain yaitu dengan menggunakan itu dia warden walaupun agak kelamaan kelambatan harusnya kita taruh semua goblin kita aktifin langsung update dari warden dan boom mendapatkan dark elixir yang di tengah yang bener-bener dijaga oleh semua defense seperti itu dan lihat itu lootnya 1.300.000 1.400.000 dan bahkan 13.000 elixir kita panen dengan sangatlah luar biasa mudah 10 kali serangan aja udah bisa 130.000 dark elixir guys seperti itu jadi ya itu dia yang selanjutnya adalah kita bakalan mencoba farming-farming dengan cantik dengan menggunakan super goblin tersebut cuman karena keuang Bang Scott kebanyakan amin dan seperti biasa Cluster jangan lupa untuk bantu video dia dengan cara nge-like kalau misalkan like-nya dapet 10.000 likes gue bakalan beli tiket emas dan gue bakalan giveaway tiket emas juga kepada kalian oleh karena itu jangan lupa di-like ya King dan seperti biasa tokonya apa? kode kreator ya sebelum belanja bareng-bareng di toko caranya udah lah udah pada udah pada paham gue yakin lu pada lu Cluster cerdas-cerdas jadi langsung aja dan wah thank you banget yang sudah melakukan itu mudah-mudahan jika ditambahkan oke karena duit Bang Scott banyak seperti biasa yang bakalan Bang Scott upgrade adalah pertahanan udara Bang Scott suka banget dengan pertahanan udara kita bakalan upgrade pertama dan sisa-sisa duitnya sisi-sisi gitu ya oke karena Bang Scott pengen naikin ratu pemanah buat Dark Elixirnya kita kurang 43.42 dikit lagi sepertinya bisa lah ya dua kali serangan mah bisa lah ya dengan menggunakan si mamang hijau ini jadi kita bakalan langsung saja kita bakalan reset kita langsung naikkan gak usah berbahasa-bahasi menunggu saja itu dia goblin kita sudah max itu adalah bagaimana modal kita untuk melakukan pencurian yang luar biasa ini dan yuk kita langsung gasak base orang gak mau ya di bawah sejuta kita harus di atas sejuta oke pokoknya sip deal 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 oke iya ini base yang cukup menantang oke alright boleh 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 nah ini yang bang Scott bilang sejuta di atas sejuta semua dan ini adalah base yang rumit ya yang rumit buat diambil karena bentuknya seperti ini tapi ya jangan bersusah dan bersedih hati kita mempunyai yang namanya wallbreaker wallbreaker nya bakalan kita ambil dari sebelah kanan ke atas saja jadi ya kita bakalan pertama adalah langsung saja kita bersih-bersih dulu kita ini base yang rumit ya guys ya bukan rumit sih memusingkan saja buat kita itu karena seperti yang bang Scott bilang tadi resource nya tuh terpecah dan terbelah-belah oke satu kita taruh sebelah sini untuk mengambil aduh ada isinya lagi aduh pelit amat bos pelit amat bos oke satu sebelah sini oke good ini juga diambil pokoknya kiri-kanannya harus bersih ya guys ya oke ini agak sedikit di luar dugaan karena ada ada isi clan castle nya itu sungguh menyebalkan karena disini ada dark elixir drill kita bakalan taruh yang namanya dia kayak gitu oke ada peledaknya juga cakep dapet elah bener-bener dah kurang satu doang cakep dark elixir nya dapet mana lagi resource nya ini daerah sini ya oke daerah sini kita bisa jebol pakai beberapa goblin temboknya nah ini kita bakalan terakhir-terakhir di bagian tengah sana ya kiri-kanannya semuanya udah bersih guys cakep oke oke sangat luar biasa efisien kita masih 50-50 saja seperti itu nice gak guys nice gak guys oke ini dia kita berusaha mendapatkan bagian tengahnya dua resource tersebelah sini caranya adalah gimana kita bakalan buang saja yang namanya jawab royal kita buat mancing si clan castle nya tapi di sebelah sini arah dari apa namanya wallraker sebelah sini kita queen bakalan di depan di sebelah sini oke tinggal bersih-bersih satu dua tiga seperti itu cakep sisa dari itu jadi ambil ditunggu saja mantap jiwa queen bakalan bersihin naganya yang pengen kita ambil disini adalah isi clan castle ya guys ya isi clan castle bukan isi clan apa namanya bangunan clan castle nya sama town hall nya ya guys ya oke town hall nya udah didapat cakep sekali oke tinggal pakai trick yang bang Scott bilang oke gak ada gak ada yang namanya resource lagi ya guys ya kita tinggal pakai trick yang bang Scott bilang ini tinggal ini taruh yang banyak aktifin ability dari grand warden dan udah deh dia bakalan mendapatkan kasih yang terakhir bakalan sangatlah luar biasa mendapatkan town hall bam bersih seketika saudara-saudara dan kita masih mempunyai 34 yang namanya goblin lagi serangan selesai abrakadabra jimjam sejuta di gold dan sangatlah luar biasa mantap kenyang-kenyang aduhai seperti itu dan kita kurang lagi kurang 342 guys nah ini adalah contoh base yang mati jadi kalian gak perlu banyak mikir bang Scott cuman butuh dark elixirnya saja berikan aku dark elixirnya berikan aku dark elixirnya tuan oke sudah seluruh piece seluruh piece sepertinya udah oke cukup yang ini ya 3 dan iya 342 pas tuh kan dengan hanya 2 kali kita bakalan menaikkan queen kita bang Scott tetap apapun yang terjadi mommy queen tetap nomor 1 harus dinaikkan langsung boom sakalaka 83 coy oke karena sepertinya masih pada sehat semuanya siap dipakai kita bakalan coba langsung sehari saja nah kan ini yang bang Scott bilang nah ini agak sulit juga nih karena pada di tengah semua oke pada di tengah semua yang pertama harus kita cari adalah letak buat jump spellnya ya guys ya 1 disini 1 di sebelah sini udah sih 1 lagi di sebelah sini oke udah 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 letak jump spellnya udah nemu kita bakalan langsung kita bakalan jangan langsung jump spell ya king ya bersih-bersih dulu dengan menggunakan 1 goblin dulu karena ini ini agak ini agak ribet nih base nya nih oke sudah nah kita bakalan taruh jump spell disini ya guys ya biar kena 2 port kita kasih ini aja karena tugas dari goblin tersebut agak banyak oke jangan terlalu di apa namanya jangan terlalu dipakai semua oke drillnya dapet kalau bisa gold mine nya juga dapet cakep gold mine nya juga dapet oke ini tadi berasaan bisa naruh di sebelah sini dah oh ya bisa oke kita bakalan taruh 1 di sebelah sini sekarang bisa pake pake apa sih namanya pake goblin doang cuman gak usah lah ya udah kita pake sebelah sini mantap asik ya ternyata pake goblin juga perhitungan juga dan iya itu sudah oke karena bagian atasnya sebelah sini sudah semua jump spell nya bisa ditaruh sebelah sini cuman kita bakalan taruh sebelah sini aja dengan menggunakan wall oke seperti itu ini bisa kita taruh sebelah sini juga dan iya seperti itu ini taruh 2 taruh sebelah sini 1 sebelah sini kita bersih-bersih dulu ya guys ya kita bersih dulu karena kita pengen ngincer clan castle nya juga cakep buka buka terus buka temboknya sampai tengah tembok terbuka luar biasa kita tambahin lagi cakep cakep sekali dan iya yang susah ini nanti ngambil apa namanya dark elixir nya nih guys dark elixir nya agak susah nih guys oke mudah-mudahan mapinya oke cakep 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 keras nih dark elixir nya nih agak salah sih cuman gak apa-apa kita taruh 1 buah buat dark elixir aja guys oke oke kalau kayak gini caranya kita taruh mami queen nya kita bisa ngesnap oke kita bersih-bersih dulu sebelah sini karena gue pengen mami queen nya ngesnap dulu guys mami queen nya pengen ngesnap ke bagian tengah nanti dia bakalan jalan-jalan kalau kemana-mana oke cakep cakep mami queen nya mami queen nya aduh mami queen nya malah kesana lagi oke gini oke 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 bisa 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 kita bismillah aja pake bismillah guys pake bismillah guys cakep oke mami queen nya masuk lagi indah indah dapet tonal dapet elixir dapet tonal dan dark elixir cakep cakep dapet tonal dan dark elixir coy lah 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 ini satu gak bersih wuh dapet juga bersih coy bersih coy bersih coy tegang banget ya ternyata ya asiknya adalah seperti itu harusnya mami queen nya masuk ke tengah cuman karena ada satu bangunan lagi dia tetap akhirnya masuk dan akhirnya berhasil memberikan semua loot yang ada di base ini hanya dengan menggunakan iya bahkan dengan menggunakan 11 goblin aja lubayan persentase nya bisa sambil push tropi juga seperti itu bagaimana asiknya dengan menggunakan goblin hijau ini caranya adalah seperti itu ya guys yang bang Scott kasih tau tadi seperti itu kalau kalian punya cara sendiri yang lebih efisien dan manjur silahkan dipake tidak apa-apa sama-sama hebatnya tetapi ya itu dia kalau video ini bermanfaat dan menghibur jangan lupa seperti biasa untuk like dan share video ini ya guys terima kasih dan sampai jumpa di class of lands selanjutnya bye bye